Wakil Ketua KPK Nurul Gufron melaporkan beberapa anggota Dewan Pengawas atau Dewas KPK ke Baris Krim Polri. Setidaknya ada dua dugaan yang diadukan terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang. Namun Gufron enggan merinci identitas anggota Dewas KPK yang diadukan ke Baris Krim Polri. Bahwa saya akan melakukan pembelaan diri dengan mekanisme hukum yang memungkinkan saya melakukan pembelaan. termasuk, saya sebut pada saat itu, akan mengajukan gugatan tun, akan mengalukan judicial review ke Mahkamah Agung, termasuk kemungkinan untuk mempidana. Jadi pada saat itu sudah saya sampaikan dan sudah saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024 ke Baris Krim dengan laporan dua pasal, yaitu pasal 421, apa 421 KUHP adalah penyelenggaraan negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kedua, pencemaran nama baik pasal 310 KUHP. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang